Intro Debat Cawapres yang digelar di Hotel Sultan Jakarta Pusat kemarin berlangsung sangat-sangat damai Debat tersebut pasalun Cawapres nomor urut 1, Mahruf Amin Dihadiri oleh Cawapresnya sendiri Atau Presiden Pertahana, Joko Widodo Presiden Joko Widodo tiba di lokasi 15 menit sebelum acara debat berlangsung Namun, nampak berbeda pada Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno yang tidak disaksikan langsung oleh Cawapresnya Prabowo Subianto Prabowo Subianto mendoakan serta mensupport Cawapresnya tidak secara langsung Dan Sandiaga Uno tidak mempermasalahkan hal tersebut Debat Cawapres 2019 kemarin adalah debat terakhir yang digelar oleh KPU Republik Indonesia dalam fase Pilpres 2019 sekarang Tema debat tersebut ialah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, sosial, dan budaya Dalam sesi pendidikan, Cawapres Sandiaga Uno memaparkan serangkaian program kerjanya Jika terpilih di Pilpres 2019 mendatang Dirinya akan menghapus ujian nasional yang menurutnya hal tersebut merupakan pemborosan dan tak berkeadilan Menurutnya, ujian nasional hanya akan merugikan siswa-siswi di daerah Meski begitu, Sandi tak merinci terapa jumlah pemborosan yang dilakukan negara setiap kali menggelar ujian nasional Kendati hal demikian, Sandi menyebut jumlahnya cukup signifikan Kurikulum Ananda Salasabila Umar di Pamekasan Menyatakan kurikulum kita terlalu berat Dan banyak sekali mata pelajaran yang dia tidak minati Dan tidak akan dia pernah pakai Di bawah Prabowo Sandi, kita pastikan kurikulum kita fokus kepada hal esensi Dan akan membangun karakter budi pekerti Tentunya juga membangun peserta didik yang memiliki ahlak yang karima Kami juga akan menghapus ujian nasional Ini adalah salah satu sumber biaya yang tinggi bagi sistem pendidikan kita Untuk anak-anak di rumah Ujian nasional tersebut sangat tidak berkeadilan Kami akan hapuskan Kami gantikan dengan penelurusan minat dan bakat Terobosan baru dari Sandiaga Uno tersebut menuai pro dan kontra Pasalnya, ujian nasional sangat penting dilakukan Karena dengan ujian nasional, siswa-siswi dapat mengukur sejauh mana Potensi pemikiran dari setiap siswa yang dinobatkan serentak di nasional Halo, perkenalkan nama saya Andi Hasri Aino Jamil Saya dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 5 Makassar Menurut saya, apabila UN dihapuskan Itu sangat meringankan beban siswa-siswi di Makassar Karena yang pertama mengurangi beban Coba deh bayangin, masa kita belajar 3 tahun Dan akhirnya kita hanya diujikan oleh beberapa mata pelajaran Dan diuji pada 3 hari saja Karena mengukur tingkat kemampuan kita selama sekolah 3 tahun di SMA Kalau menurut saya penting, karena menentukan masa depan Menguji hasil belajar kita juga, Kak Kalau menurut saya sih nggak terlalu penting juga Soalnya kan yang di pelosok itu nggak akan bisa semaju yang di kota gitu loh Pendidikannya dan pengetahuannya juga nggak akan semaju di kota Soalnya kita 3 tahun belajar Kenapa yang nentuin harus negara Kenapa nggak guru-gurunya yang tahu kita Yang menjadi pertanyaan Adakah negara yang tidak mengadakan ujian nasional? Silahkan nonton selengkapnya di videonya Kok Bisa Silahkan nonton selengkapnya di video selama